Jadi tahun lalu itu harga laptop lagi mahal-mahalnya, makanya kalau kalian lihat channel ini jarang banget review laptop, terutama laptop yang murah, karena semurah-murahnya laptop tahun lalu masih mahal juga, jadi kita nggak rekomendasikan. Dan di tahun ini harga laptop udah mulai normal, dan di kesempatan kali ini, kita akan membahas satu laptop yang punya harga di 4 jutaan, ini dia HSP14SDK0508TU. Oke ini dia laptopnya, masih di dalam box, kita unboxing dan kita lihat dapat apa aja di dalamnya. Di dalam boxnya jelas ada laptopnya, setelah laptop murah tentu packagingnya biasa aja, dengan alfasi kayak gini, tapi nggak jadi masalah. Ada juga kabel power dan power adapter, di dalamnya juga terdapat buku manual dan tentunya kartu garansi teman-teman. Dan di setiap pembelian laptop ini, kamu juga akan mendapatkan satu buah tas laptop dari HSP teman-teman, kayak gini tasnya. Oke yang pertama kita mulai dari desainnya dulu. Desain laptop HSP14SDK0508TU masih nggak berubah, walaupun laptop ini masuk dalam kelas entry level, tapi HSP masih mempertahankan kesan mewah dan elegan. Dengan ciri khas logo SP yang bulat, dengan asen krum di belakang covernya juga masih ada. Karena murah dan masuk kelas entry level, jadi untuk bahan materialnya dia juga pakai bahan plastik polikarbonat, dengan finishing glossy yang bikin laptop ini jadi keren banget. Bowut laptop ini di angka 1,46 kg, walaupun bukan yang paling ringan, tapi laptop ini udah cukup ringan, karena 1,5 kg juga nggak sampai. Oke, ya masih mudah buat kamu bawa kemana-mana. Daripada berlama-lama, langsung aja kita nyalain laptopnya, dan kita bahas spesifikasi laptop ini. Yang bikin laptop ini beda dari para pesaingnya dengan brand lain, di harga cuma 4 jutaan untuk keyboardnya udah dikasih keyboard yang backlight. Dengan 2 tingkat adjustment brightness, yang bakal ngebantu banget buat kamu yang suka ngetik dan kerja gelap-gelapan. Feel keyboardnya juga di harga segini terbilang udah nyaman banget dipakai ngetik. Dengan ukuran tombol yang besar-besar, dengan tombol home, pack up, pack down juga masih ada. Tombol powernya yang terpisah juga bikin hati tenang, karena nggak akan takut kepencet pas lagi ngetik. Tapi yang saya kurang suka di SP14S ini adalah tombol arrow-nya yang atas-bawah karena letaknya terlalu berdekatan. Dan ukurannya juga terlalu kecil jika dibandingkan dengan tombol arrow kanan-kiri. Tapi tidak jadi masalah, dan mungkin hanya perlu waktu adaptasi 1-2 minggu, sampai kamu nggak salah pencet. Untuk touchpadnya juga cukup lebar, letaknya di tengah, pulse aja tanpa tombol fisik, dan udah mendukung multi-gesture. Kita masuk ke bagian portnya. Di sebelah kanan terdapat DC-in, port HDMI, 2 buah USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB Type-C, dan ada audio combo jack. Di sebelah kiri hanya ada slot card reader. Tapi ada yang hilang di laptop ini, yaitu port RJ45. Untuk konektivitasnya, laptop ini udah didukung Wi-Fi 5, dan Bluetooth 4.2. Kita masuk ke bagian layarnya. Laptop ini udah punya ukuran layar 14 inch, dengan panel TN beresolusi HD 1366 x 768 pixel. Sudah mendukung teknologi Blackview dengan tingkat pencahayaan di 220 nits. Akurasi warnanya juga masih tergolong standar di 45% NTSC color gamut. Dan laptop ini punya bezel yang lumayan tipis, sehingga tampilan layarnya terasa semakin lega. Di bagian atasnya terdapat webcam beresolusi 720 pixel, dengan kualitas yang terbilang ya masih oke, dan cukup banget buat kamu pakai meeting online. Untuk speakernya berada di atas keyboardnya, dengan kualitas yang menurut aku masih standar. Ya, masih cukup dan enak-enak aja sih buat dipakai dengerin musik atau nonton film. Ya, kira-kira suaranya seperti ini. Sub indo by broth3rmax Kalau bicara spesifikasi, di harganya yang 4 jutaan, gak bisa dibilang dia yang paling wah di kelasnya. Karena untuk prosesornya, dia masih pakai Intel Celeron N4120, dengan 4 core, 4 read, yang maksimum boostnya ada di angka 2,6 GHz. Dan untuk memori RAM-nya, secara default berkapasitas 4GB DDR4-2400MHz, single channel. Dan yang saya suka dari SP14 ini adalah RAM-nya tidak onboard, sehingga kamu masih bisa upgrade RAM-nya. Walaupun di sini hanya ada satu slot, sehingga kalau kamu mau upgrade RAM, kamu harus ganti kapasitas yang lebih besar. Di sektor penyimpanannya, laptop ini dibekali dengan SSD M.2, PCIe, NVMe berkapasitas 256GB. Sayangnya, gak ada lagi slot untuk menambah storage. Jadi kalau 256GB terasa kurang, kamu bisa menggantinya dengan kapasitas yang lebih besar. Dengan spesifikasi kayak gini, dipakai untuk keputusan standar seperti browsing, olah data, kerjaan tugas sekolah, laptop ini terbilang udah cukup memadai. Laptop ini punya baterai berkapasitas 3 cell, 41Wh, yang mampu bertahan 5-7 jam pemakaian standar. Selain itu, laptop ini juga dilengkapi dengan Windows 11 Home, dan Office Home & Student 2021. Udah terjamin original dan gak perlu lagi pakai yang bajakan. Oke, mungkin cukup segitu aja video review dari SP14SDQ0508TU. Saya sebut lengkap, karena untuk SP14SDQ itu sendiri SKU-nya banyak sekali, jadi jangan sampai salah sebut ya. Untuk harganya tadi kan saya bilang di 4 jutaan. Ya, laptop ini punya harga di 4 jutaan, berkisar di 4,3 sampai 4,6 juta. Untuk link pembelian kalian bisa cek di kolom deskripsi. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe channel Youtube Sudagar Komputer, gratis. Follow juga social media kami yang ada di kolom deskripsi. See you next video, terima kasih.